Yang pemilih sudah tahu belum jenis surat suara yang akan didapatkan di hari pemilihan. Berikut 5 jenis surat suara pemilu. Surat suara yang berwarna abu-adu merupakan surat suara untuk memilih presiden dan wakil presiden. Surat suara yang berwarna hijau merupakan surat suara untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau DPRD Kabupaten. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Pada pemilu serentak 2024, jika namamu belum terdaftar, segera hubungi PPS atau PPK atau PPLN dengan mengakses cek DPT online. Jadi, jangan lupa datang ke TPS. Gunakan hak pilihmu pada 14 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Proli News. Berjumpa kembali bersama saya, Safi Udin A'er. Kali ini saya berada di Pakuniran, kecamatan Paiton. Kecamatan Pakuniran. Dan saya berada di rumah calon Lagi Selatif DPRD Kabupaten Probolinggo, Dapil Paiton. Dapil 2. Dapil 2. Yaitu Mas Malik Arianto. Malik Arianto. Arianto. Beliau tokoh senior PD Perjuangan, yang pemilu 2024 ini maju sebagai calon Lagi Selatif DPRD Kabupaten Probolinggo nomor urut 1. Iya, urut 1. Kali ini dalam program ngopi bareng calon, ngobrol pintar bareng calon Lagi Selatif. Selamat sore Mas Malik. Selamat sore. Mas Malik, yang saya ketahui, Mas Malik ini kan orang lama, orang senior, tapi baru kali ini maju sebagai calon Lagi Selatif. Betul sih. Motivasinya ini apa nih, Mas? Sehingga maju sebagai calon Lagi Selatif ini? Ya, motivasinya begini. Kita dari awal ya. Dari awal, saya pengurus partai PD Perjuangan mulai 1999 sampai saat ini. Terus, saya maju di legislatif itu dasarnya dari awal saya jadi pendamping desa, pendamping lokal desa di wilayah Kejamatan Pak Guniran. Saya melihat di Pak Guniran itu selama ini merasa dianaktirikan oleh semua anggota legislatif yang ada. Perjuangannya kurang juga bagi belayah Kejamatan Pak Guniran. Jadi, teman-teman itu akhirnya memutuskan, semua pengurus ranting, pengurus PAC, memutuskan untuk saya maju dengan dasar karena saya sudah pengalaman di partai IA, di pendamping lokal desa IA, karena di pendamping lokal desa itu ada di pemberdayaan. Nah, bagaimana di pemberdayaan itu bisa meningkatkan SDM warga, warga yang kurang paham terkait dengan kegiatan apa yang ada di desa, itu masih belum paham. Ketika ada pendamping lokal desa, sudah masyarakat sudah banyak memahami, termasuk sistem pengawasannya. Nah, ketika saya kumpul dengan masyarakat, ketika ada proyek pembangunan ataupun ada kegiatan-kegiatan posyandu, saya selalu hadir. Dan saya memberikan motivasi bahwasannya pentingnya di bidang kesehatan, karena bidang kesehatan adalah cikal bakal masyarakat itu untuk menjadi pemimpin masa depan. Nah, itu di bidang pemberdayaan yang saya seterapkan, yang saya sampaikan ke desa. Terkait dengan kegiatan pembangunan, bagaimana masyarakat itu berhak untuk mengawasi segi semua kegiatan pembangunan yang ada di desa. Jadi tidak perlu takut lagi dengan siapapun saja, karena yang berhak untuk mengawasi itu selain dari lembaga desa atau BBD, itu ada masyarakat wajib untuk mengawasi kegiatan pembangunan itu. Artinya mas Malik maju sebagai legislatif ini atas dorongan dari kawan-kawan. Ya, kawan-kawan. Harapannya besar. Harapannya besar. Bagaimana? Mas Malik bisa terpilih sebagai anggota legislatif dan memperjuangkan apa yang dipakutnya. Betul, betul. Sehingga masyarakat itu pengurus, itu sangat antusias sekali. Masyarakat, saya maju, maka kata masyarakat akan lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat banyak. Kalau kemarin saya hanya bisa tiga, empat desa yang bisa saya kawan. Tapi kalau terpilih bisa terpilih. Bisa, bisa. Itu pasti bisa. Jadi harapan masyarakat, karena ketika saya di desa, saya tidak ngobrol dengan pemerintah desa saja. Saya berbaur dengan masyarakat. Apa keluhan-keluhan masyarakat itu yang perlu disampaikan ke saya. Jadi untuk bahan masukan atau usulan. Itu menyampaikan ketika saya ngobrol dengan masyarakat. Karena saya tidak ingin saya dengan masyarakat itu ada perbedaan. Jadi ingin saya bersama-sama. Kalau di masyarakat, saya bersama di tengah-tengah masyarakat. Ngobrol bareng, kadang ngopi bareng. Jadi ada. Semacam di kelompok masyarakat kecil itu. Kadang ada masukan atau usulan. Nah, kadang usulan itu mungkin masyarakatnya tidak berani untuk menyampaikan ke pemerintah desa. Sehingga masyarakat itu menyampaikan ke saya. Nah, akhirnya usulan itu menjadi musawah besar di tingkat desa. Nah, akhirnya kepala desa pun menerima dengan usulan-usulan masyarakat. Karena apa? Tujuannya untuk membangun desa, bukan kepentingan perorangan. Itu harapan. Makanya, ya. Harapan dari masyarakat di Dapil 2 ini. Mas Malik sangat berharap ada pembangunan dari segala bidang itu bisa terwujud dengan mas Malik. Sekarang itu mas Malik bisa menyampaikan sesuatu kepada masyarakat di Dapil 2 Perwolinggu ini. Saya nanti ketika saya itu ditakdir oleh Allah untuk menduduki anggota legislatif, saya tidak ingin ada perbedaan dengan masyarakat kecil. Tetap seperti semula, sehingga usulan-usulan bisa kami membawa aspirasi asil masyarakat itu bisa saya bawa ke atas. Sehingga masyarakat itu tidak ada kecanggungan lagi dengan saya. Maka tujuan saya bagaimana untuk meningkatkan SDM masyarakat khususnya di Dapil 2 ini dan terkait dengan pembangunan biar betul-betul terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya berfokus ke jalan ataupun yang lainnya termasuk dengan kegiatan saluran irigasi yang merupakan peningkatan pangan sehingga hasil perekonomian masyarakat bisa lebih meningkat. Terus di bidang kesehatan kita mengawal bagaimana posyandu, stunting, apa semua kakawal. Sehingga di masyarakat tidak ada lagi yang namanya kekurangan gisi ataupun sampai gisi buruk. Sehingga pola pikir masyarakat nanti itu lebih maju lagi karena apa? Bayi, balita ini adalah cikal bakal dari pemimpin masa depan. Jadi bukan hanya karena kita tetap ada regenerasi. Harapan saya di wilayah kenyamatan Pak Hunina ataupun di Dapil 2 ada pemimpin yang akan lebih mau muncul lagi ke atas. Bukan hanya di tingkatan legislatif. Siapa tahu nanti bisa menjadi kepala daerah. Kepala daerah bisa-bisa menjadi gubernur. Sehingga ini yang tidak perlu kami berikan kepada masyarakat. Pemahaman, terus kaitannya dengan manfaat daripada kesehatan itu apa. Sehingga masyarakat itu sudah tidak gisi buruk lagi. Balita tidak gisi buruk lagi. Sehingga pola pikirnya lebih canggih lagi ke depan. Karena zaman sekarang itu sudah berbeda dengan zaman masa lalu. Kan begitu. Sahabat Pro News luar biasa. Niat baik yang tulus dari Mas Malik Arianta ini. Dia maju sebagai calon lebih selatih melalui Dapil 2. Ini meliputi Pak Huniran. Pak Huniran. Kotanya. Paiton. Paiton. Ini mudah-mudahan masyarakat Dapil 2 Kabupaten Pro Polinggo bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Malik untuk memperjuangkan. Sehingga tidak salah pilih. Kalau masyarakat di Dapil 2 Kabupaten Pro Polinggo, Pak Huniran, Kotanya, dan Paiton ini memilih Mas Malik sebagai calon lebih selatih dan akan terpilih sebagai anggota DAPIL 2 Kabupaten Pro Polinggo. Yang akan terdekat untuk memperjuangkan semua aspirasi dari masyarakat yang ada di Dapil 2 ini. Infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ini yang akan diperjuangkan. Untuk itu jangan ragu lagi bagi masyarakat Kabupaten Pro Polinggo khususnya Dapil 2, Pak Huniran, Kotanya, dan Paiton untuk memilih Mas Malik secara DPRD Kabupaten Pro Polinggo dari PD penjualan nomor urut 1. Saya Sabinda R. dan Kameramin Aspada R. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!